Pemirsa sebanyak 624 kg ganja kering siap edar disita petugas. Tujuh orang ditetapkan tersangka, satu di antaranya adalah Bandar, yang merupakan residivis narkoba yang baru keluar penjara setelah 17 tahun menjadi tahanan. Sebanyak 624 kg ganja kering siap edar yang akan diedarkan pelaku di wilayah Sumatera Barat, digagalkan petugas dari Badan Narkotika Provinsi Sumatera Barat. Ganja kering asal Aceh ini disita petugas dari tujuh tersangka, yakni K, R, P, Z, E, dan H, yang dibawa menggunakan kendaraan mobil pick-up menuju Kota Padang dari Medan Sumatera Utara. Dengan menggunakan dua unit kendaraan pribadi, sebanyak 514 kg ganja kering ditemukan yang disembunyikan di bawah lantai dua unit mobil pelaku. Kronologis penangkapan bermula dari adanya informasi dari masyarakat. Petugas BNN didampingi tim dari biaya cukai Teluk Bayur Padang kemudian menghentikan kendaraan pelaku dan menggeledah serta menangkap empat tersangka, termasuk barang bukti 514 kg atau setengah ton lebih ganja dan dikemas dalam kemasan besar sebanyak 300 paket. Ganja kering ini berasal dari Gayo Lues, Provinsi Aceh yang hendak diedarkan di Sumatera Barat yang sebelumnya dipesan oleh tersangka K kepada tersangka E. Semula, tersangka K memesan ganja kepada tersangka E sebanyak 624 kg senilai 600 juta rupiah yang sudah dibayar di muka sebesar 200 juta rupiah. Petugas pun kemudian mengembangkan kasus dan kembali menyita 115 kg lagi ganja kering dari tersangka P di kediamannya di Kabupaten Tanah Datar, Sumbar. Sebelumnya, tersangka P telah dua kali memesan ganja seberat 200 kg pada bulan lalu ke tersangka E. Sisa barang pesanan yang bulan September lalu masih ada seberat 115 kg sehingga total barang bukti yang disita petugas dari dua tersangka P seberat 624 kg lebih. Barang bukti yang ada di sini, hasil pengusuran dari Pak Kepala BNNP, Pak Riki, ini untuk konsumsi di Padang, Sumatera Barat. Jadi teman-teman media, masyarakat, waspada. Dimannya bertinggi di sini. Jadi akan ada lagi, ada lagi. Proses pengangkapannya. Jadi yang tadi batusan kan menjemput dua hari ke Sumbul, namanya Sumbul di bawahnya Ganyulus. Dua hari membawa mobil ke sana. Baru ketemu sumbernya ini. Kemudian barang naik untuk ancaman pasal ini, ada pasal 115, 114, 112 undang-undang artikel 35 tahun 2009. Ancamannya tidak namati. Dari Padang, Sumatera Barat, Mardi Rosa Tanjung, Jurnalis NTV, melaporkan.